Oke, jadi kita bahas lagi mengenai serialnya dari Shadow Garden Dan kali ini tuh aku ingin ngebahas mengenai bagaimana si Minoru Kageno ini tuh bisa ke Isekai gitu Ya, jadi walaupun di animenya itu sendiri tuh udah diceritain ya Kalau dia itu terlibat dengan yang namanya itu kecelakaan lalu lintas dan ketabrak sama si Troopkun gitu Dan tiba-tiba aja udah berada di Isekai dengan para anggota Shadow Garden ya Namun kenyataannya itu nggak sesimpel itu Karena ya, kalau kalian udah baca versi adaptasi manganya Kalian pasti udah tau kalau si Minoru ini tuh awalnya adalah Wibu Akut yang ingin memiliki kekuatan super layaknya anime kayak kalian gitu kan Bahkan dia itu mencoba untuk tidak mencolok di sekolahnya dan terus berlatih fisik lah layaknya MC-MC pada serial Shonen lainnya gitu kan Sehingga akhirnya dia pun mulai sadar untuk bisa mendapatkan kekuatan lebih dengan hal-hal yang berbau sihir lah Tapi dia sadar bahwa sihir itu nggak ada di dunianya atau di bumi gitu kan Dan saat dia mulai terobsesi dengan yang namanya itu sihir Minoru ini tuh melihat secerca cahaya harapan Yang mana cahaya tersebut itu berasal dari lampu mobil truk gitu kan Dia pun lalu dengan keadaan yang hampir setengah bugel dengan kepecahan yang tinggi menuju cahaya harapan tersebut Dan akhirnya tewas karena kecelakaan lalu lintas akibat ketabrak truk Dan ini sebenarnya adalah scene ikonik lah di serialnya Shadow Garden Tapi malah nggak diperlihatin Tapi mungkin nanti di episode keduanya tuh bisa dicelitakan atau ditampilin lah Karena memang untuk episode satunya sendiri itu mengambil isi dari volume 4nya Dan ya kemungkinan besar nanti di episode kedua kita bakalan mulai melihat bagaimana awal ceritanya si Cid ini Cid itu adalah nama barunya si Minoru ini tuh di dunia yang baru atau di dunia isekanya ini tuh lah gitu kan Ya sampainya dia nanti di dunia yang baru dan dia bakalan bisa menggunakan sihir Dan mulai mengumpulkan nih para anggota-anggota Shadow Garden Ya dimulai dari Alpha dan seterusnya gitu Dan dia bakalan jadi orang yang sangat terobsesi dengan kekuatan sihir yang lebih besar gitu Jadi ini menarik banget Ya walaupun dia itu tewasnya atau matinya ke isekanya itu ketabrak trukun Tapi setidaknya ya bukan karena shock loh gitu kan akibat hampir ditabrak traktor gitu Nah kemungkinan besar nanti kita bakalan lihat si Cid ini tuh bakalan mulai dari awal ya di episode kedua ini mulai dari awal dari dia kecil Belajar sihir, belajar bela diri dan terlahir di keluarga yang baru dan mulai yang namanya itu kehidupannya sebagai pemimpin dari Shadow Garden gitu kan kalau malam-malam gitu Nah nama Minoru itu sendiri nanti bakalan berubah menjadi cheat ya di isekanya yang baru atau di dunia yang baru dan membentuk grup yang pertama Shadow Garden Dan by the way ini anime akan selalu update pada hari Sabtu Rabu, Rabu malam di aplikasi Beastation selama musim fall ini Dan karena ini anime bakalan punya 20 episode jatah tayang jadi kemungkinan akan ada slipcore di antara episode 12 dan episode 13 nya Ya kalaupun ada mau dibuat slipcore nya karena mereka harus kejar tayang untuk jual BD nya dulu kan biasanya sih seperti itu Dan ya kayaknya itu aja sih dulu mengenai pembahasan bagaimana si Minoru ini tuh bisa ke isekai gitu kan Ya seperti plot-plot yang pada umumnya lah ke traprak truk terus dia pergi ke isekai Tapi jangan khawatir story nya bukan diacak-acak sama pihak studionya tapi memang cuma pengen menegaskan aja untuk pembuka dari serialnya Shadow Garden ini Jadi nanti di episode 2 kita bakalan mulai lagi dari si cheat ini tuh waktu kecil gitu kan Dan mulai tumbuh jadi dewasa di dunianya yang baru atau di isekai nya yang baru gitu kan Jadi ini gokil banget sih Dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani